Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya berada di pengadilan Yang mana pada hari ini saya ketemu dengan salah satu pengacara yang senior Yang mana pada ini setelah kita Konfirmasi terkait dengan perkara gugatan yang dilakukan Atau dilayangkan oleh pitik-pitik kepada BPN Kabupaten Demikian informasi yang kami dapatkan Pak saya dengar informasi ada beberapa hal yang sangat menarik Bagi warga masyarakat dalam sorotan publik ya Pada intinya perkara yang mana Bapak telah mentunkan BPN Apa benar ini Pak? Terima kasih Untuk perkara Tapi sebenarnya Perbaiki narasinya dulu Bukan mentunkan BPN-nya Dalam hal ini perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Terkait tentang Pembatalan Sertifikat HPL Yang dalam Tergugat dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Tata Waringin Barat Angkalan Bun Nah Inti dalam Gugatan itu Apa sih Pak yang menjadi krusial Sekali Yang sangat krusial Artinya Kenapa maka kita Meminta untuk membatalkan sertifikat Hak pengelolaan ini Karena Hak pengelolaan ini Berdasarkan yang disampaikan oleh Si Tergugat Pada saat sidang Persiapan Menyatakan bahwa HGB Atas nama klien kami Yaitu PT Kapuas Birmakol Itu Tumpang tindih dengan Sertifikat hak pengelolaan Pelindo 3 Yang mana Menurut fakta Yang ada di lapangan Kalau boleh jujur Tidak ada tumpang tindih Karena Pelindo 3 Pun mendapatkan hak Mendapatkan Tanahnya Berdasarkan informasi Yang kami dapat Itu dari Ganti rugi Terhadap masyarakat Nah Di Fakta di lapangan Bahwa antara Pelindo 3 Berbatasan dengan masyarakat Baru berbatasan dengan Ada salah satu PT Juga disitu Baru berbatasan dengan Klien kami Bagaimana bisa Dikatakan Tumpang tindih Jadi secara Faktanya Tidak ada tumpang tindih Nah Antara fakta Ini Berbeda dengan Fakta dan data Yang kami dapatkan Di lapangan Kenapa Bila itu Baru berbatasan dengan Klien kami Bagaimana bisa Dikatakan Tumpang tindih Jadi secara Faktanya Tidak ada tumpang tindih Nah Antara fakta Ini Berbeda dengan Faktanya Dan data Yang kami dapatkan Di lapangan Kenapa Di lapangan Ternyata di area Wilayah klien kami ini Dipasang patok Entah itu Atas dasar apa Memasang patok Yang katanya Dari badan pertanahan Kota Waringin Barat Yang memasang patok Nah ini kami Makanya ini Adalah Kami jadikan Sebagai objek Sengketa Yaitu adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Yang mana Secara resmi Kami mendapatkan Sertifikat Hak Pengelolaan PT Pelindung Ini adalah Di saat Sidang Persiapan Di pengadilan Tata Usaha Negara Nah yang mana Berdasarkan Yang kami dapatkan Sertifikat Pengelolaan Ini adalah Sertifikat nomor 5 Yang berada Di wilayah Kumaihu Jadi disamping Dengan Perbatasan Dengan Pelindo ya Yang Apa yang Abang sampaikan Mungkin ada perusahaan lain juga Yang ikut dalam Perbatasan di sana Kita belum Tau Jelas Belum pasti Bahwa ada PT siapa Atau Ada perusahaan Apa lagi Tetapi yang jelas Sampai saat ini Detik ini Warga masyarakat Yang pemilik Asal tanah itu Masih berdomisili Di sana Artinya Hak mereka Masih ada Di sana Dan itulah Menandakan Bukti bahwa Ada batas Ada jarak Antara Pelindo 3 Dengan PT Kapuas Primacol Bagaimana Bagaimana Bisa Mengatakan Bahwa Ini Adalah Tumpang Tindih Nah Di sini Yang kemungkinan Itu perlu Diuji Kebenaran Daripada Si tergugat Ini Tidak Memproses Permohonan HGB Dari Klient Hanya Dengan Alasan Bahwa Ini Tumpang Tindih Yang Menurut kami Berdasarkan Bakta Tidak Ada Tumpang Tindih Dan Tidak Pernah Terjadi Tumpang Tindih Di saat Tidak Persiapan Dari Tergugat Sendiri Diyatakan Bahwa Ada Sedikit Tumpang Tidih Hujungnya Saja Kalau Sedikit Hujungnya Saja Kenapa Dia Memasang Patok Di Areanya Klient Kami Itu Tidak Sedikit Hampir Satu HGB Itu Yang Di Pasang Patok Di Klient Nah Ini Hal Yang Tidak Benar Yang Harus Memang Kami Uji Persidangan Kata Usaha Negara Nah Kalau Kita Melihat Tahapan Bang Kalau Biasanya Ada Relas Panggilan Sidang Nah Disitu Akan Dilakukan Untuk Sidang Persiapan Yang Mana Di dalam Bugatan Atau Dalam Surat Puasa Itu Menuju Kepada Satu Dokumen Persidangan Yang Dianggap Sempurna Baru Bisa Dijukan Sidang Keporkok Perkara Yang Mana Terkait Waktunya Dalam Hal Tentatif Bisa Satu Bulan Empat Kali Persidangan Bisa Juga Ditambah Menjadi Enam Bulan Itu Tentatif Tergantung Daripada Proses Persiapan Itu Sendiri Kalau Dari Penggugat Siap Dan Memang Sudah Pengalaman Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kami Rasa Tidak Sampai Tiga Empat Kali Cukup Satu Kali Minggu Pertama Dua Kali Minggu Kedua Pun Mungkin Dianggap Sempurna Kalau Kita Melihat Dari Masing-masing Pihak Apakah VTKPC Dengan BPN Saja Atau Dengan Pihak Lain Juga Kalau Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jelas Objek Tata Usaha Negara Objek TUN Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pejabat TUN Yang Mana Disebutkan Pejabat TUN Dalam hal ini Adalah Badan Kepala Kantor Pertanahan Kota Waring Bara Dan Yang Menjadi Objek TUN Atau Objek Sengketanya Adalah Sertifikat Yang Telah Dikeluarkan Yang Kami Anggap Pinal Yang Sudah Pinal Dan Mengikat Yang Menjadikan Objek Di Dalam Perkaranya Mungkin Harapannya Selaku Pengacara Harapan Harapan Terbesar Kami Ayolah Kita Legowo Kalau Memang Ini Tidak Benar Dan Ada Satu Kesalahan Di Penerbitan Objek Sengketa Ini Ayolah Dengan Legowo Demi Untuk Lancarnya Investasi Yang Membangun Di Kota Waringin Barat Ini Yuk Kita Perbaiki Sama Sama Kalau Punto Tidak Bisa Berperkara Oke Kita Cabut Perkara Dan Di Proses HGB Lain Kami Sehingga Tidak Menimbulkan Polemik Seperti Ini Yang Berkepanjangan Tentunya Yang Memakan Waktu Bisa Sampai 4 Sampai 5 Bulan Bahkan Tahunan Maka Harapan Kami Kalau Memang Ada Kebijakan Dari Kantor Pertanahan Kota Waringin Barat Bolehlah Dipanggil Karena Ini Mungkin Hanya Sekitar Hak Bisa Saja Diselesaikan Secara Damai Oleh Kantor Pertanahan Agar Tidak Berkepanjangan Dan Harapan Kami Sebagai Pengacaranya Dari PT Kepuas